Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya, Fina Ulejah Rani dalam Berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Perempuan berinisial S, 20 tahun putri dari seorang tersangka yang ditiduri kapolsek pagi, Sulawesi Tengah Ibtu IDGN akhirnya buka suara S mengaku dirayu berkali-kali oleh Ibtu IDGN agar mau tidur dengannya dengan janji ayahnya yang tengah ditahan di polsek akan dibebaskan Dalam pengakuannya pada sejumlah jurnalis pada Senin 18 Oktober 2021 ia mengaku mulanya ditawari uang Selang beberapa minggu kemudian, ia kembali dirayu oleh Ibtu IDGN dengan akan membantu ayahnya untuk bebas S yang awalnya tidak termakan rayuan itu pun akhirnya tunduk dengan harapan ayahnya selaku tersangka dapat dibebaskan S mengaku prihatin dengan kondisi ayahnya yang tengah ditahan Peristiwa itu terjadi saat Ibtu IDGN dan S bertemu di salah satu hotel Selapas itu, Ibtu IDGN memberinya uang dengan dalih untuk membantu mamahnya Belum sampai menempati janjinya, Ibtu IDGN di kemudian hari malah kembali mengajak S untuk tidur Sabtu 16 Oktober 2021 Kabinet Humas Polda Sultan Kombes Didik Supranoto mengatakan hasil dari investigasi sampai dengan saat ini barang bukti yang sudah didapat adalah percakapan melalui WhatsApp Sekarang ini, tim investigasi masih terus bekerja mengumpulkan bukti lainnya Sekian berita yang saya sampaikan Saya Fina Ule Syaharani, mohon pamit undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya